Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di pemograman basic python. Kita masuk ke bagian-bagian akhir. Sekarang di video ini, sebagaimana yang ada di judul dan di thumbnail, kita akan belajar rekursif, algoritma rekursif. Di channel saya sudah ada satu video penjelasan tentang rekursif. Ini cukup panjang, 18 menit. Itu sudah dijelaskan di sana semua. Pada video kali ini kita akan coba implementasikan bagaimana kita melakukan rekursif untuk faktorial. Ini kita kasih nama dulu. Rekursif. Faktorial, misalkan 2 faktorial, itu kan sama dengan 1 x 2. Ya benar ya, 1 x 2 ya. Kalau 5 faktorial, itu kan sama dengan 1 x 2 x 3 x 4 x 5. Nah, ini 5 faktorial juga. Ini kan sama dengan, apa namanya, 4 faktorial dikalikan dengan 5 gitu ya. Nah, di sini, biar enak saya tulis 4 faktorialnya. 4 faktorial itu, itu sama dengan 1 x 2 x 3 x 3 x 4 ya. Seperti itu. Nah, ini, kita kasih komen dulu deh. Oke, ini sudah dalam bentuk komen, jadi tidak akan keluar kalau kita running. Nah, ini penjelasan faktorial. Ada di video saya, coba bisa dicek lagi ke sana. Bagaimana mekanisme berpikirnya. Kita harus tentukan dulu basisnya. Basisnya, sorry, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk formula matematika ya. Jadi, n faktorial itu sama dengan n-1, sorry, n-1 faktorial dikali dengan n. Jadi, jika n-nya sama dengan 0, maka dia akan return ke 1. Karena faktorial 0 itu 1. Else, dia akan manggil fungsinya lagi. Jadi, return n dikalikan dengan faktorial dari n-1. Oke, sekarang kita coba implementasikan dalam bentuk coding. Di sini saya buat satu fungsi dulu. Def faktorial. Dia terima masukan namanya n ajalah biar sama ya. Lalu setelah itu, di sini ke if n sama dengan 0, dia akan return 1. Else, dia akan return n dikalikan dengan faktorial n-1. Ini faktorial yang ini memanggil yang ini. Oke, ini else pakai titik 2 kayaknya. Eh, enggak ya. Eh, pakai titik 2 kok saya bingung sih. Oke, ini sudah selesai. Kita coba running. Enggak akan ada error. Karena ini belum kita jalanin. Oke, sambil nunggu ini kita tambahin coding baru di bawah. Di sini kita coba panggil fungsi yang ini. Ups. Ini sama dengannya harus 2. Oke, enggak ada masalah. Nah, di sini kita coba panggil. Kita coba panggil misalkan faktorial sama dengan, kita tulis dulu di sini, nilainya. Nilainya kita mau isi dengan 0 dulu deh. Kita isi dengan 0 dulu. Faktorial sebenarnya faktorial dari nilai. Kita coba tulis di sini. Kalau mau nge-print bisa langsung kayak gini ya di Python. Tapi nanti print yang sebelumnya dia enggak akan keluar. Oke, faktorial dari 0 itu adalah 1. Sekarang kita tulis faktorial dari 1. Faktorial dari 1 itu adalah 1. Faktorial dari 2 itu adalah 2. Faktorial dari 3 itu adalah 6. 1 x 2 x 3. Faktorial dari 4 itu adalah 2 x 4. 6 x 4. Jadi sudah selesai ya. Sudah betul. Hasil implementasi kita bagaimana mengelakukan algoritma rekursif untuk menghitung faktorial. Nah, ini memang perlu teman-teman pandangi agak lama. Ini kok bisa kayak gitu? Karena memang memahami faktorial ini. Sorry, memahami rekursif ini agak lumayan menyita pikiran. Ini adalah basis. Yang ini adalah recurrent. Jadi ini yang memanggil fungsi, memanggil fungsi lagi. Dan ini basisnya di mana rekursifnya itu berhenti. Kalau bingung kita bisa coba print disini misalkan n-nya kita print ya. N-nya kita print disini. Ini faktorialnya kita print. Oke, kita running. Ups, dia nggak bisa nge-print yang ada disini ya. Oke, karena dia ada return jadi dia nggak bisa nge-print. Nggak apa-apa. Maksud saya itu saya ingin melihat bagaimana proses ini terjadi. Karena disini ada return jadi dia nggak bisa nge-print apa yang ada di dalam sini. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu aja ya. Apa yang pemahamannya saya sudah jelaskan disini. Step by step-nya di penjelasan algoritmanya. Dan ini implementasinya bagaimana menggunakan algoritma rekursif untuk menghitung faktorial. Nah, nanti setelah video ini ada satu lagi yang saya jelaskan di video ini. Tapi belum saya implementasikan yaitu menghitung pangkat. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akhiri dulu untuk video yang ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.